Halo guys, ketemu lagi bersama gue Andrew di channel Vizzle Time Pastinya. Sudah merupakan sifat dasar manusia kalau kita seringkali merasa bosan. Bahkan kita bosan terhadap benda-benda yang pada awalnya waktu kita beli itu terasa spesial. Memang jam tangan itu kalau selama movementnya masih baik, dia akan berjalan dengan normal. Tetapi namanya hobi jam tangan kita bukan hanya sekedar punya kebutuhan untuk melihat waktu saja. Tetapi kita harus merasa spesial ketika memakainya. Berikut ada 5 tips versi Vizzle Time untuk menjauhkan rasa bosan supaya jam tangan yang kita pakai selalu terasa spesial senantiasa. Oke yang pertama harus memiliki beberapa jam tangan guys. Jadi supaya kita bisa memakai secara bergantian. Ya ada orang yang tipenya itu disebut flipper. Jadi dia berubah-ubah maksudnya dia cukup hanya punya 1 atau 2 jam tangan aja. Tapi nanti dia jual guys kalau udah bosan, kalau udah puas pakai. Nah kalau menurut gue ini cara yang tidak begitu efektif guys. Karena waktu kita memutuskan untuk jual jam ini, kita itu ada tenggang waktu guys. Jadi kan butuh pelakunya berapa lama gitu ya. Nah pada masa-masa itulah kita tidak merasa spesial dengan jam tangan ini. Ya jadi jualnya juga kemana gitu. Dan itu ada yang nawar juga harganya belum tentu cocok gitu kan. Nah itu bisa lama bisa sebentar tapi ya menurut gue ini jadinya nggak spesial. Pada masa-masa itu kan. Ya kenapa harus punya banyak? Ya kita jadi punya koleksi ya. Kita jadi bisa bergantian pakenya. Dan gue bilang itu minimal ada 4 jam tangan ya. Kenapa ada 4? Nanti kita akan bahas di poin-poin berikutnya. Lanjut ke tips yang nomor 2. Jam tangan-jam tangan kita itu harus terawat keadaannya. Jadi harus kita menganggap jam tangan ini adalah suatu perhiasan yang berharga. Jadi kita akan memberikan perhatian khusus kepadanya. Misalnya kita harus menjaga selalu bersih jam tangan kita. Berikanlah box yang khusus yang pantas dan bersih bagi kita. Karena setiap orang beda-beda ya seperti apa gitu. Kepantasan memilih tempat untuk koleksi-koleksinya. Nah kemudian kita pajang di tempat yang pantas dan aman. Ya coba bayangkan kalau sudah bersih, sudah tertata rapi di dalam satu box. Ketika kita memakainya itu akan terasa lebih spesial guys. Karena waktu kita mengambilnya gitu, oh dilihatnya juga udah bagus gitu ya udah beda guys. Kemudian kita lanjut ke tips yang nomor 3. Kita harus apik ketika memakai jam tangan. Nah ini gak kalah penting guys. Jam yang spesial itu biasanya yang mulus keadaannya. Bahkan tampak seperti baru ya. Walaupun ada kolektor-kolektor yang suka juga dengan jam-jam yang lawas. Yang udah banyak scratch-nya, yang banyak aging-nya gitu. Tapi kebanyakan orang sih lebih suka jam yang mulus kan. Nah tapi susah kan menjaga keadaan jam tetap mulus kalau jamnya dipakai. Apalagi sering-sering dipakainya. Nah ini tergantung kalian guys. Kalau kalian suka dengan jam tangan betul-betul, pasti kalian juga akan mau rela belajar untuk bagaimana apik memakai jam tangan. Gue udah pernah membuat satu konten bagaimana cara apik memakai jam tangan. Gue udah taruh linknya di bawah. Silahkan nih cek bagi yang belum. Lanjut tips nomor 4. Adalah gonta ganti strap. Nah ini suatu hal yang menyenangkan untuk dieksplorasi guys. Tadi di awal gue bilang itu kita minimal punya 4 jam tangan. Kalau menurut gue ya. Kenapa? Kalau misalnya kita 4 jam tangan aja, kita gonta ganti strap. Misalnya 1 jam tangan punya 2 strap itu udah jadi 8 kan guys. Udah mulai banyak bukan ya. Bahkan ada yang bisa sampai 3 macam strap yang berbeda-beda. Dan perlu kita ingat kalau bagian strap atau braceletnya itu adalah 65% dari keseluruhan bagian dari jam tangan. Makanya ketika kita ganti strap itu akan sangat berbeda gitu rasanya. Karena sebagian besar berubah gitu ya. Dan itu jadi eksplorasi yang menyenangkan jadi gak bosen-bosen guys. Pakai jam tangan selalu spesial. Tips nomor 5. Lanjut ya. Memajang koleksi jam secara bergantian. Dari tadi gue bilang dipajang ya. Kenapa harus dipajang jam tangan itu? Ya karena berharga. Karena spesial barang itu bagi kita. Makanya kita pajang. Kalau gak spesial ya diletakkan begitu saja. Ditumpuk begitu saja. Sudah tidak terawat. Keliatannya tidak perlu rapi-rapi. Ya tidak akan terasa spesial. Betul gak? Nah bagi yang koleksi jam tangannya udah banyak. Kita bisa pisah-pisahkan jam-jam yang udah sering kita pakai yang sudah bosan. Kita jangan masukkan di tempat yang sama guys. Jadi kita pisahin. Kita bersihkan. Simpan di tempat yang tertutup. Jangan dilihat-lihat lagi. Anggap aja gak ada jam itu. Anggap aja jam itu lupa guys. Jadi kita nikmati jam-jam yang masih terasa spesial. Di satu tempat di pajangan itu. Tapi yang lama itu nanti tunggu waktu aja. Kapan kita akan tangan dengan jam-jam tersebut. Karena kalau jamnya bagus. Kita dulu pernah suka. Dan tidak ada kekurangan yang mengganggu. Pasti jam itu akan tetap berharga sebetulnya. Cuman tujuannya disimpan. Jangan kita lihat-lihat. Ini supaya nanti timbul kembali rasa kangen. Nah jadi nanti bisa diganti gitu ya. Nanti pajangannya tetap ada yang dipajang tentu. Cuman bisa diganti. Ditukar gitu. Oke sudah ada 5 tips. Gue jelaskan barusan ya. Terus gimana guys. Kalau jam-jam yang udah bosan ini dijual aja. Biar uangnya bisa dibuat beli jam yang baru. Nah ini banyak teman-teman mungkin kalian juga berpikir demikian ya. Nah tergantung guys kalau gue. Karena kalau gue akan menjual jam. Ketika jamnya itu ketika gue beli itu gue merasa salah guys. Misalnya ada satu kekurangan yang mengganggu. Jadi gue pakenya gak puas. Ya itu dari awal begitu baru aja juga. Udah gue kurang puas ya itu dijual aja gitu. Berarti bukan untuk kita kan jam tersebut. Atau karena kondisinya udah terlalu parah guys. Udah gak bisa dibilang jamnya mulus lagi. Ya udah gak apa-apa dijual aja. Kalau kita udah pake ya. Tapi kalau misalnya kita udah sering pake. Kita suka gak ada kekurangan yang mengganggu. Terus kondisinya masih mulus. Tapi kita udah sering pake. Tapi kita apik pakenya ya. Jadi masih murus gitu. Ya itu lebih baik disimpen aja. Kalau menurut gue. Karena nanti suatu hari. Pasti kita gak akan nyesel. Kalau kita masih punya jam itu. Kadang-kadang ngejual juga bisa nyesel guys. Bisa gitu orang tuh sepabil gitu ya. Lebih baik disimpen aja dulu ya. Kecuali ini ada lagi yang lain cerita. Kalau kita butuh duit. Kita kesusahan ekonomi. Ya udah jual aja. Itu lain cerita. Oke begini aja dulu konten gue kali ini. Gimana menurut kalian guys. Apakah masih ada tambahan lain. Tips-tips apa saja. Yang membuat jam tangan itu selalu terasa spesial ya. Silahkan dukung channel ini. Dengan memberikan like dan subscribe. Bagi yang belum. Oke. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye.